Hai, halo, gue Duljeb, gue Skin Notification Disini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare Dan gak cuma tentang produk Tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit So, kalau misalkan kalian tertarik untuk kamu Please do subscribe Di video kali ini gue bakal mereview Sebuah produk sunscreen yang bikin jerawatan Tapi malah habis Lah kok bisa? Untuk tau kenapa bisa demikian, ayo kita review Dan tentu saja, apa yang gue sampaikan disini sifatnya personal Dan untuk menunjang itu, gue belajar mengenai skincare Entah itu luat baca buku, visit website Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah LoveMobMe.com, the science of beauty Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahalnya Seperti dermatologist, medical expectation Atau bahkan mereka yang dagang sebagai skincare gurus But the end of the day, what I'm talking about It's always about my perception So yes, ini dia produknya Ini dari brandnya Emina Yang varianya Sun Battle, Sun Protection, SPF45PA Plus, plus, plus Plus, plus, plus Lo bisa lihat disini juga packagingnya Dia tuh plastik kemasan 30 mili dengan harga kisaran 50 ribu Anyway, untuk packagingnya gue jauh lebih suka yang ini daripada yang sebelumnya Mengenai pengalaman gue sendiri menggunakan produk ini Ini merupakan produk sunscreen bertekstur creamy lotion berwarna kuning terang Dengan bau yang lebih lembut kalau dibanding yang sebelumnya Untuk konsistensi teksturnya, kalau dibanding yang sebelumnya juga Ini lebih thick ya, lebih padat Tapi menurut gue sih tingkat kepadatannya pas aja sih Dan gue sih secara pribadi suka-suka aja Ketika digunakan pun dia ada efek soothing Jadinya nyaman ketika dipakai Terlebih juga dia nggak lengker Nggak ada white cast Nah, untuk efek hidrasi yang diberikan oleh produk ini Ini cukup terasa Begitupun dengan efek kelembaban yang diberikan Walaupun sebenarnya efek kelembaban yang diberikannya Kerasanya cuma di permukaan kulit wajah saja Kalau gue secara orang yang memiliki jenis kulit Cenderung kering sih nggak ada masalah ya Tapi mungkin ini akan menjadi sesuatu yang kurang nyaman untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak Karena walau bagaimanapun, orang-orang dengan jenis kulit berminyak kan kadang tuh kerasanya berat Kalau misalkan kita ditambah sesuatu, pakai sesuatu termasuk sunscreen yang ngasih efek berat juga Ya, of course akan semakin tidak nyaman juga Atau mungkin untuk kalian yang biasa menggunakan produk sunscreen yang teksturnya gel atau formulasinya lebih ringan Otomatis dengan menggunakan produk ini Lo sangat bisa ngerasa kalau misalkan lo lagi pakai sesuatu yang mungkin juga jatuhnya jadi nggak nyaman Untuk hasil akhir dari penggunaan produk ini sih Sebenarnya gue bisa bilang lebih ke arah glow finish ya Tapi ini sangat bergantung daripada warna kulit orang yang nyobanya Kalau misalkan sekarang warna kulit wajah lo terang dengan menggunakan produk ini Of course hasil akhirnya akan lebih glow Tapi entah kenapa di kulit wajah gue yang warnanya saw matang Tau diri dong Nggak apa-apa warna kulit saw matang itu sexy, you know what I mean Maksudnya gini loh Dipakai di kulit wajah gue yang warnanya saw matang Ini nggak tahu kenapa kurang dari 3 jam aja udah lebih kusam Daripada biasanya dibanding dengan menggunakan produk sunscreen lainnya Yang bikin heran lagi adalah ketika gue udah pakai powder Atau bedak tabur yang warnanya transclusion atau yang krem Itu nggak bikin kulit wajah gue kelihatannya lebih cerah Of course gue butuh kelihatan wajah gue lebih cerah Ketika gue pakai powder yang warnanya pink Hasil akhirnya malah lebih cerah natural Gue nggak tahu kenapa Tujuan daripada penggunaan powder ini Nggak cuma untuk bikin kulit wajah gue lebih cerah sebenarnya Tapi untuk nge-set Dan tentu saja untuk meminimalisir efek kusam yang dihasilkan dari produk ini Of course ini akan sangat bergantung daripada kebutuhan kulit orang masing-masing Nah produk ini juga memiliki bisabolol yang kita tahu juga Ya salah satu fungsi daripada bisabolol ini Dia dapat memberikan efek soothing di kulit wajah Dan tadi gue bilang ya jadinya nyaman ketika dipakainya Selain daripada bisabolol dia juga punya grab leaf extract Yang tidak hanya dapat membantu melembabkan kulit wajah kita Tetapi juga bersifat antioksidan Dan ini sesuai dengan klaim daripada produk ini Yaitu adalah anti-pollution active Yang artinya kurang lebih dengan menggunakan produk dengan kandungan antioksidan di dalamnya Dapat melindungi kulit wajah kita dari kerusakan yang ditimbulkan oleh yang namanya radikal bebas Dibanding kalau kita tidak menggunakan sunscreen atau produk skincare apapun Dengan kandungan antioksidan di dalamnya Kulit wajah kita akan lebih terlindungi daripada hal tersebut Produk ini juga yang kalian tahu Dia memiliki SPF 45 PA++ Dan ini sebenarnya sangat gue cintai Kenapa demikian? Karena mengingat banyaknya kegiatan gue yang outdoor Dan gue yakin juga ini akan sangat disukai oleh orang-orang yang seperti gue Kerjanya lapangan, panas-panasan Yang sering kena sinar matahari Ya walaubagaimanapun sebenarnya ketika kita Bahkan ketika kita pakai sunscreen pun direkomendasikan atau disarankan Untuk tidak terlalu lama berada di bawah sinar matahari secara langsung Tapi setidak-tidaknya kita sudah You know kayak melindungi kulit wajah kita lah Dibanding kalau nggak pakai apa-apa itu yang Oh my god come on gitu Sinar UV ini kan ada UVA dan UVB Dimana kedua sinar tersebut memang merupakan sinar yang Memiliki potensi merusak kulit wajah kita Entah itu kulit wajah kita jadinya kasar Lebih kusam, noda hitam, flek, atau bahkan juga kanker Nah mengenai kenapa produk ini membuat kulit wajah gue berjerawat Jadi sebenarnya gini Sebelum gue pakai produk ini pun kulit wajah gue udah berjerawat ya Nah di satu minggu pertama itu gue sangat bisa melihat Kalau misalkan dengan menggunakan produk ini Jerawat gue keadaannya jadi lebih buruk Jadi lebih banyak, jadi lebih meradang Atau sebenarnya bisa juga karena Pase jerawat gue yang memang lagi parah-parahnya Katakanlah demikian Bukan yang 100% karena produk ini Tapi ya walaubagaimanapun sedikit banyaknya Produk ini memiliki atau Ya membuat kondisi kulit wajah gue yang sedang berjerawat Itu menjadi lebih buruk Karena setelah gue stop Akhirnya gue stop nih pakai produk ini Dan gue pakai si cup Dan itu kondisi kulit wajah gue yang berjerawat Nggak jadi memburuk Jadi gue berasumsi bahwa Oh ya sedikit banyaknya produk ini Membuat kondisi kulit wajah gue menjadi lebih buruk Nggak cuma itu sebenarnya Dibanding Eh dibanding Di samping bikin kulit wajah gue jadi berjerawat Heran ya Si produk ini juga bikin komedo gue tuh Kayak lebih banyak gitu kan Especially white hat gue punya banyak Sampai sekarang di on my jawline Walaupun sebenarnya gue juga tipikal orang Yang cukup rutin Menggunakan produk-produk yang bersifat eksfoliasi Untuk membantu mengkansel kulit mati Cuman ya Ya mungkin hormonal juga Gue you know like Stress is everywhere Yang pada akhirnya juga Mempengaruhi kondisi kulit wajah gue saat ini Nah produk ini juga masih memiliki alkohol dan fragrance Jadi untuk kalian yang kurang suka Atau bahkan juga Kurang cocok dengan kedua komposisi ini Silahkan untuk dihindari Sebenarnya gue cukup sayang ya Produk ini di kulit wajah gue Kurang cocok Artinya ya itu dia Yang membuat kondisi kulit wajah gue yang berjerawat Itu menjadi lebih buruk Karena gue sukanya ini produknya Sangat melembabkan Ya sebagai orang yang memiliki jenis kulit Cenderung kering Gue suka hal-hal yang bersifat Melembabkan Terlebih juga ini tuh Produk sunscreen yang ketika Kena mata Ketika You know katakanlah ketika gue berkeringat Terus keringatnya bercampur dengan sunscreen Dan kena mata Itu dia gak bikin kulit wajah Eh kulit Ya Itu gak bikin mata gue jadi kayak Seperih itu Seperih ketika ditinggal lagi sayang-sayangnya It's hurt It's really hurt so much I mean ya Ada beberapa produk sunscreen yang ketika Kena air Atau ketika kita wudhu Atau ketika kita berkeringat Kena mata itu Beuh Perihnya itu luar biasa Tapi ini gak Perihnya masih yang kayak Mellow gitu Wah mellow sih Slow Slow but skew Yes Something like that Dan gue suka banget sebenarnya hal tersebut Cuman ya gimana lagi dong Ada pro dan kontra yang Ya pada akhirnya Gue stop pemakaian produk ini Nah Klaimnya sendiri Produk ini adalah Dermatology Kali tested Yang artinya sudah di uji oleh dermatologist Klaim lainnya adalah Produk ini ditunjukkan Atau bisa digunakan Untuk semua jenis kulit Untuk semua jenis kulit Bukan berarti Untuk setiap jenis kulit Jadi hal-hal yang berkaitan Dengan klaim Kita harus bijak-bijak Untuk Mengertikan Apa yang dimaksud Daripada klaim yang dimiliki Oleh sebuah produk Skincare tersebut Kesimpulannya Menurut gue produk ini Produk yang sebenarnya sih Cukup Sangat bisa digunakan Atau sangat bisa digunakan Untuk orang-orang yang memiliki Jenis kulit Normal Kombinasi cenderung kering Karena dia cukup Melembabkan Dia juga memiliki Proteksi yang maksimal SP45PE++ Terutama untuk kalian Yang memiliki Warna kulit terang Hasilnya akan menjadi Glowing So itu dia Gue sangat berharap Di video ini Ada informasi Yang dapat membantu Dan bermanfaat Jika iya silahkan Like dan komen di bawah Bantu subscribe juga Untuk membantu Mengembangkan channel youtube gue Mohon mempatahkan Segala kekurangan Dan kesalahan Dalam video ini So bye bye Terima kasih